Hari Valentine Hari Kasih Sayang Menurut saya sih perlu Tidak perlu karena yang namanya Valentine kan Hari Kasih Sayang Hari Kasih Sayang itu menurut saya ya setiap hari Ya menurut saya itu sangat perlu karena kita untuk menghujudkan kasih sayang Dalam satu tahun sekali kita wajib menghujudkannya Menurut saya tidak perlu karena itu merupakan perayaan yang anfaedah yang hanya membawa mudorot Di sana banyak hal-hal yang negatif mungkin terjadi Seperti pergaulan bebas atau seks bebas yang dimana itu merupakan hal yang bisa menghancurkan masa depan Menurut saya sih hari Valentine itu tidak perlu dilakukan Karena bagi aku hari Valentine itu semua hari itu adalah hari Valentine Tidak pernah, Alhamdulillah Untuk saya sendiri sudah saya merayakannya sebanyak tiga kali Ya pernah Tiap hari saya merayakannya Karena hari Kasih Sayang ya tiap hari Saya pernah merayakan hari Valentine waktu saya ada pacar Ya saya sangat merasa senang karena dia bisa menghujudkan bagaimana rasa kasih sayangnya di hari itu Kalau menurut saya sih ya biasa aja karena mereka yang melakukan bukan saya Dengan mungkin dengan cara merayakan hari Valentine mereka dapat mengekspresikan perasaan dan kasih sayang mereka di hari itu Tanggapan saya kalau ada teman saya yang ada mengerayakan hari Valentine adalah saya akan menyuruh dia untuk berhenti Kalau misalnya untuk menanggapi itu anggap biasa saja mungkin dikasih seteguran Dikasih penjelasan dan pengertian untuk apa sih kamu merayakan hari Valentine itu kan merupakan hal yang anfaedah Kalau dalam agama Katolik itu pengalaman saya dan pengamatan saya tidak ada tradisi khusus perayaan Valentine Perayaan Valentine itu perayaan hari Kasih Sayang yang dikaitkan dengan Santo Valentinus entah apa hubungannya Tetapi kemudian dirayakan orang berkumpul untuk mengunggapkan kasih sayang dalam doa bersama atau dalam hal-hal seperti itu Bahwa kemudian akhirnya berkembang sekarang Anak-anak muda itu mengunggapkan kasih sayang dalam relasi pacaran pada hari Valentine itu dijadikan sebagai hari yang istimewa Itu saya tidak tahu sejak kapan pergeseran itu terjadi Peringatan hari Valentine itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda Dan perkerjaan juga ada itu dilakukan oleh remaja dan para pemuda di gereja kita Tetapi hanya sekedar mengingat hari atau tanggal Valentine tersebut Bagi orang Islam tidak ada hadiraya tersebut Itu Valentine tidak merupakan tradisi dalam gereja Katolik Kalau apalagi kalau kita lihat dari kitab suci Alkitab itu Valentine tidak ada dinyatakan dalam Alkitab dalam tradisi gereja yang agak tua pun Valentine itu tidak ada Kalian valentine di gereja HGPP itu tidak masuk dalam palainan gereja Gereja memahami bahwa valentine atau kasih sayang itu adalah kasih sayang yang dikerahkan atau yang diberikan kepada manusia Kasih sayang kepada manusia adalah merupakan suatu keharusan Tapi bukan kasih sayang atau cinta yang buta Valentine kalau kita bilang budaya barat Saya kira dari tradisi yang lama kita tidak kenal itu sebenarnya Itu kebiasaan orang dari luar orang barat Ya sangat sepakat Alasannya memang tidak ada itu dalam kalender palainan gereja Dan palentine itu lebih cenderung bersifat keduniawian Dan Gereja atau saya melihat Mempelajari bahwa valentine itu adalah kasih sayang yang dikerahkan Secara seorang lagi dan perempuan yang berpacaran yang diakhiri dengan pemudiri atau pematian Kasih sayang adalah bagaimana mengedepankan meniru daripada kasih sayang Kristus Kasih sayang Tuhan kepada manusia itu Bukan kesetiaan yang semu Bukan kesetiaan yang lebih dibawa oleh perasaan yang menghilangkan keberimanan Jadi kalau Islam itulah yang mengwarang Artinya jangan dicampur adukkan agama satu dengan yang lain Antara lain di Islam kalah membatasi Pelakum di Numpung Waliyadin Bagi kamu agama kamu Bagi saya agama saya Kemudian Ya karena Mereka ini adalah Merayakan hari raya mereka sendiri Kita juga Sebagai umat muslim Tentu saja harus menghargai Sebagai toleransi Umat beragama Untuknya memang setiap manusia Yang namanya Kasih sayang itu adalah sesuatu yang luhur dan mulia Bahkan itu karunia dari Allah sebenarnya Dan karena itu maka Merayakan Valentine Oke oke saja Yang paling penting adalah menjaga keluhuran dan kemuliaan Valentine itu sendiri Supaya jangan dibelokkan Supaya jangan disalahungkapkan Mengharapkan supaya Dalam Raya Valentine tahun ini Semua orang yang Pengen merayakan Valentine Silahkan merayakan Valentine Sebagai suatu perayaan yang luhur, mulia Yang mendatangkan Ketenangan, kedamaian, kesejahteraan Untuk semua orang Terutama untuk diri sendiri Masih-masih yang merayakan Valentine itu Dan hindari Cara mengungkapkan Cara merayakan Valentine Yang tidak benar Valentine Atau Kasih sayang Yang bukan hanya Pada waktu-waktu yang tertentu saja Mengutarakan kasih sayang kepada orang yang kita cintai Mungkin itu ayah ibu, guru kita, atau orang yang kita kasihi Itu Harusnya kita lakukan pada setiap hari Bukan pada hari-hari yang tertentu Kalau sekedar peringatan Boleh saja Untuk kembali menguatkan kita Tetapi Tetap dia Bahwa kita mengasihi Kita mencintai Oleh karena Tuhan sudah mengasihi Atau mencintai kita Dan untuk itu Kita melakukannya Dalam hal Kewacaran Dalam ruang lingkup Mengasihi Sesama manusia Memperingati Palenten Mungkin ada dari Dari sebagian Dengan remaja Atau penerbagaan Pemudi gereja Dan itu Dihimbau Atau diharapkan Untuk Merakukannya Merayakannya Separas Untuk menunjukkan Kasih sayang saja Tanpa ada Hasrat Dirahi Di dalamnya Terima kasih